Eh, kira kamu dateng juga? Iya, ya ampun. Makasih banget ya. Jauh-jauh belinya. Eh, Deska. Iya, Pak. Kamu dari mana aja? Dan ketika Bang Biling ngepoin sama Alora, ternyata Deska itu duomelin sama atasannya. Iya, Pak. Abis beli telur, Pak. Jam berapa ini? Iya, Pak. Malam apa. Hah? Malam apa? Tadi dia abis beli telur. Kalian tadi saya beli diri sama orang dapur. Kamu jam berlain dia. Dan di sini karena Claudia pun ngeliat Deska dimarahin sama manajernya, di sini Claudia ngebelain. Dia salah, Pak. Dia salah. Ternyata nggak? Dia salah. Iya, Pak. Iya. Kamu berapa lama keluar? Tidak apa-apa sih, Pak. Tidak apa-apa ya? Sudah, kali ini saya maafin. Tapi sekarang kamu balik, ganti baju saja. Kejar lagi. Kamu juga balik baju saja. Tidak apa-apa ya, Deska? Iya, terima kasih ya. Nah, akhirnya setelah manajernya udah ngambarin Deska lagi, Deska pun masuk untuk ganti baju kerja dia. Oh, tuh udah ganti tuh. Tiba-tiba ketika kita melihat berdua dari tab Bang Bili, di situ kayaknya Deska lagi lirik-lirikan sama Claudia. Ada curi-curi pandang nih, Deska sama Claudia. Tapi Deska sih emang kelihatan banget kalau dia tuh suka banget sama Claudia. Tapi kenapa sih ketika dia suka sama Claudia, enggak mengutarakan secara langsung aja gitu loh? Enggak, tadi Bang Bili emang enggak dengar Claudia tuh minder, karena ya bentuk tubuh dia nih, ya mohon maaf agak lebar. Sebenarnya dia enggak percaya dia terhadap gebetannya doang apa sama temen-temannya? Ya, enggak tahu juga. Nah, di situ akhirnya Bang Bili kesel dan gergetan banget sama Deska. Kenapa lo enggak ngajak ngobrol Claudia? Akhirnya Bang Bili bergas untuk nyuruh tim anti Jonas, manggil Deska lagi menuju ke tempat Bang Bili. Eh, Deska! Di sini kan lo suka sama Claudia. Iya, ini kan gebetan lo. Kenapa ketika lo ada secerca harapan dari Claudia, lo enggak memanfaatkan semaksimal mungkin gitu loh. Lo cari perhatian kek, lo ajak ngobrol ke Claudia kek. Kenapa lo cuma pelengap-pelengok, pelengap-pelengok. Lo enggak malu kok. Ya, kamu pedik hati dong sama dia. Ajak ngobrol apa kek? Atau enggak kamu tanya? Nah, kira-kira hobinya Claudia apa? Makanan kesukaan apa? Ya, siapa tahu dengan kamu tahu kesukaan dari Claudia nih, ya kamu bisa cocok sama dia. Nah, kalau misalkan Bang Bili tahu nih gebetan lo yang namanya Claudia ini, sifatnya seperti apa, di situ kan Bang Bili bisa apa ya? Kita mengetahui, kita tuh harus bagaimana langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya biar kita tuh jalannya mulus gitu loh. Ya udah, akhirnya Deska pun udah mengerti nasihat dari kita berdua dan dia pun masuk lagi ke dalam cafe. Nah, di situ akhirnya Bang Bili dan tim anti-jones baru tahu, ternyata Claudia itu suka sama makanan yang namanya ketoprak. Oh, si Claudia suka lagu ini Bang. Itu? Gak beritahu gak lagu apa ini? Semiswa Rangkir? Nah, pas Deska lagi asik ngobrol sama Claudia, tiba-tiba ada pelanggan yang gak Bang Bili kenal, dia itu manggil Deska kayak gak sopan banget. Ya, Pak. Ada apa ya, Pak? Ada apa, ada apa, ada apa. Ada apa, ada apa, ada apa. Ganya lagi nih. Ini makanan gua gak enak. Duh, Melit, Duh. Bener kan? Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Lebasi kali ini kentangnya. Hah? Maksudnya itu baru fresh loh Pak. Lu cobain aja. Lu ngelacumin kitab terempat lo. Dia manggil Deska dengan sebutan yang kasar, dan dia marah-marahin Deska. Gue mau minta ganti sekarang. Lu gimana sih? Kerja gak ada yang becus lo. Ngobrol aja dari tadi lo. Buruan ganti. Jangan ngobrol aja kerjaan lo. Dia bilang dia harus ganti makanan yang udah dipeset. Karena makanan yang udah dipeset gak enak. Iya, Pak ya. Udah ya, Pak. Udah saya ganti yang barusan. Awas ya, selalu sampai itu gak enak. Kulak poin. Kulak poin. Wah, jangan-jangan dia ini gak konsentrasi mikirin Claudia nih. Bisa jadi. Nah, setelah Bang Billy kepoin, ternyata cowok pelanggan itu... Halo, Cinti. Halo, Cinti. Saya tadi meja ya. Meja nomor dua ya. Oh, Cinti banget. Cinti banget. Cinti banget. Kamu pulang kemana? Pilih. Kok deket dari sini? Ntar pulang bareng aku aja ya. Aku jemput. Gimana? Saya biasanya terbaik ocak online, Mas. Loh. Saya udah ngomongin sih. Enggak usah bareng sama saya aja pakai mobil sana. Enggak perlu kepanasan gak? Enggak apa, saya bisa ke diri kan, Mas. Pokoknya sore bakalan saya... ...jemputkan. Siap. Nah, ketika cowok itu ngerayu Claudia, tapi Claudianya kalau dari pandangan Bang Billy gak ngerespon cowok itu. Udah cabut tuh cowoknya. Si Ganjen. Ya, ini berarti si Deska sama Claudia udah balik kerja. Mau gak mau kita tungguin mereka sampai pulang, Bang. Ya udah. Nah, akhirnya gak lama kemudian, ya ini waktunya pulang kerja. Nora sama Bang Billy udah ngeliat nih. Bang. Bang. Itu si Deska sama Claudia udah keluar, Bang. Hmm. Bang Billy dari tadi tidur ya. Nah, ketika dia selesai dari kerjaan itu, di situ Bang Billy sempat ngeliat Claudia sama Deska. Eh, Claud. Kamu pulang anak apa? Aku pesen ojek nih. Kamu pesen ojek? Oke. Apa? Itu kamu gak jemput. Siapa? Gak pacar kamu lah. Aku kan gak punya pacar. Kenapa Des? Tapi yang membuat Bang Billy geregetan nih, Kenapa Deska itu gak mengajukan untuk dianterin gitu loh sama Deska. Tapi masih lama? Eh, udah deket sini sih. Itu bukan cowok yang tadi. Goda-goda ini Claudia ya, Bang? Oh, iya. Bener kan? Ini lah ngapain ini loh. Kok pulang? Iya, mau pulang. Eh, bareng sama aku aja yuk deh kok pulang. Katanya dia itu pengen nganterin pulang Claudia. Enggak deh, udah pesen ojek online kok. Loh, kamu gimana sih? Masa wanita secantik kamu mah gak? Gak apa lah, nek ojek. Intinya bareng sama mobil. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan ternyata bersister untungnya, Claudia itu gak mau pulang sama cowok itu. Ya, tapi dia juga gak mau pulang sama Deska. Jadi dia lebih memilih untuk pulang dengan ojek online. Mobil aku asing gak perlu. Kamu gak perlu ketanasan. Gak apa-apa. Kamu! Akhirnya nih, setelah Claudia pergi. Itu cowok kayaknya cari masalah banget sama Deska. Lu gak suka liat gue jalan sama dia. Lu suka sama dia ya? Eh, lu nyadar diri dong. Lu! Lu ken horny gatong sama dia. Lu, bait deh! Lu, bir. Lu, bait! Lu, bait! Ini motory ya!